Putaran kedua Liga Champion Eropa musim ini kembali bergulir. Manchester United bertandang ke Italia untuk menghadapi tuan rumah Atalanta. MU membutuhkan kemenangan untuk mengamankan tiket lolos babak 16 besar Liga Champion. Di laga itu, MU kembali bermain dengan formasi barunya 3-5-2. Di lini belakang, MU menurunkan Eric Bailey untuk menggantikan Victor Lindelof yang mengalami cedera. Paul Pogba yang absen akibat akumulasi kartu di Premier League tampil bersama McTominay di lini tengah MU. Marcus Rashford tampil untuk menemani Cristiano Ronaldo di lini depan. Kedua tim yang sama-sama membutuhkan kemenangan membuat laga berjalan menarik. Di awal babak kedua, Atalanta berhasil unggul lebih dulu setelah keeper MU David De Gea gagal menghalau tendangan striker Atalanta ilisik. Ketinggalan lebih dulu membuat MU tampil lebih ofensif. Namun, para pemain MU juga terlihat masih sering melakukan kesalahan di pertahanan sendiri. Beruntung MU tidak kembali ke bobolan di babak pertama. Di tengah laga babak pertama, back andalan MU Rafael Varane kembali mengalami cedera. Hal itu membuat Varane tidak bisa melanjutkan pertandingan. Oleg Gunnar Sokjer memilih memasukkan Mason Greenwood untuk menggantikan Rafael Varane. Masuknya Greenwood membuat MU kembali tampil memakai formasi 4-3-3. Masuknya Greenwood juga membuat serangan MU lebih hidup. Di akhir babak pertama, umpan back heel manis Bruno Fernandes berhasil diselesaikan dengan api oleh Cristiano Ronaldo. Ronaldo yang muncul dari belakang berhasil melepaskan tendangan yang tidak bisa dibendung kipar Atalanta. Gol Cristiano Ronaldo itu membuat babak pertama berakhir dengan skor imbang 1-1. Golnya ke gawang Atalanta itu merupakan gol keempat Ronaldo bersama MU di Liga Champion. Ronaldo juga sukses mencetak gol di empat laga beruntun bersama MU di Liga Champion musim ini. Di laga sebelumnya, Ronaldo juga berhasil mencetak gol dan menjadi penentu kemerangan MU saat melawan Villarreal dan Atalanta. Di babak kedua, pertandingan berjalan semakin ketat. Para pemain Atalanta tampak keteteran menghadapi agresivitas serangan MU. Namun di menit ke-55, Atalanta justru kembali unggul setelah strikernya lolos dari jebakan offside pertahanan MU. Wasid mengesahkan gol Zapata setelah mereview VAR. Dalam video VAR, Kapten MU Harry Maguire tampak tercecer dan membuat Zapata berdiri dalam posisi onside. MU kembali tertinggal 1-2 dari Atalanta. Di menit ke-68, Ole Gunnar Sokjer kembali melakukan perubahan. Paul Pogba yang bermain buruk di lini tengah MU digantikan oleh Nemanja Metik. Ole juga memasukkan Edison Cavani untuk menambah daya gedor serangan MU. Ole berharap Cavani kembali bermain api berduet dengan Cristiano Ronaldo di lini depan MU. Namun sayang, para pemain MU tampak terburu-buru dan gagal mengembangkan permainan. Di menit ke-86, Ole memasukkan Donny van de Beek dan Jadon Sancho. Kedua pemain itu diharapkan mampu memecahkan kebuntuan dan menyelamatkan MU dari kekalahan. Hasilnya di menit ke-91, Cristiano Ronaldo kembali berhasil menyelamatkan MU. Tendangan kerasnya gagal dibendung oleh keeper Atalanta dan memaksa pertandingan berakhir dengan skor imbang 2-2. Cristiano Ronaldo untuk kesekian kalinya berhasil menyelamatkan Manchester United. Hasil laga itu sangat penting bagi MU untuk mengamankan tiket lolos ke babak 16 besar Liga Champion. Bres Ronaldo membuat peluang MU untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champion semakin terbuka. Permainan buruk para pemain MU lagi-lagi diselamatkan oleh Cristiano Ronaldo. Kini Ronaldo telah mencetak 5 gol bersama MU di Liga Champion. Kini MU masih berada di puncak kelasmen grup F Liga Champion dengan poin 7 sama dengan poin yang diraih oleh pesaing terdekatnya Villarreal. Sementara Atalanta kini berada di peringkat ketiga dengan poin 5. Persaingan di grup F diprediksi akan berjalan ketat hingga pertandingan terakhir. Hasil imbang di kandang Atalanta juga membuat MU unggul secara head-to-head dengan Atalanta. Di laga berikutnya, MU akan bertandang ke kandang Villarreal. MU harus memerangkan pertandingan melawan Villarreal demi mengamankan tiket lolos ke babak 16 besar Liga Champion Eropa. Badai cidera di lini pertahanan MU juga harus segera diatasi oleh Gunnar Sogjer. Mengingat pekan depan, MU akan menjalani laga berat menghadapi rival sekotanya Manchester City. MU harus memerangkan pertandingan demi mengembalikan kepercayaan diri para pemainnya dan juga kepercayaan para pendukungnya kepada sang pelatih oleh Gunnar Sogjer. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!